Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Dan kesaksian hidupnya, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kebaikan Tuhan selama dia berada di rumah pemulihan Fitrote Bandung. Nah saya persilahkan untuk Jason untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia. Shalom, selamat malam sahabat maestro. Sebelumnya saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan dimana saya mempunyai kesempatan untuk memberikan kesaksian saya kepada sahabat-sahabat maestro yang mendengarkannya. Dan saya percaya memulai kesaksian orang percaya iblis dikalahkan. Dan saya percaya juga bahwa apa yang saya bagikan akan memotivasi setiap sahabat maestro yang mendengarnya. Kalau saya ingin memperkenalkan diri, saya adalah Jason, saya dari Jakarta. Umur saya 17 tahun dan saya sudah mengalami segala sesuatu yang menurut saya adalah suatu hal yang tidak baik. Dimana saya mengalami satu hal, saya mengalami kepahitan keluarga. Saya adalah anak yang diadopsi pada umur 20 hari. Jadi saya, keluarga saya, yang lebih tragisnya pas saya diadopsi di umur 20 hari itu, setelah saya berapa lama diadopsi, keluarga yang mengadopsi saya bercerai. Dimana mereka berpisah. Dan saya mengikuti ibu, ibu dari yang mengadopsi saya. Saya mengikutinya hingga saya cukup berkembang, berkembang. Saya sudah mulai agak besar. Dan saya menjadi suatu kepahitan bagi saya. Mengapa? Karena saya selalu setiap ada permasalahan. Setiap saya buat kesalahan, saya diomain saya enak bosial, saya enak bungut lah, enak apa. Dan saya merasa itu suatu kepahitan bagi saya. Saya merasa itu suatu kesakitan. Dan saya juga tidak merasakan kasih sayang seorang bapak. Dan itu adalah suatu hal yang tambah menyakitkan lagi dalam hidup saya. Singkat cerita, sudah meranjak dewasa, saya mulai mencari kesenangan, saya mulai kenal pergaulan, dan saya mencari kasih sayang saya di luar sana. Saya mendapatkan kasih sayang saya melalui teman-teman saya, melalui teman-teman tanggurangan anak jalanan saya. Akhirnya, singkat cerita, saya mulai ngerokok, saya mulai minum, mulai kriminal, tawuran lah, apa segalanya. Hal-hal yang menurut saya adalah hancur, saya terikat dengan narkoba. Bahkan saya sempat menjual narkoba. Itu adalah suatu kepahitan bagi saya untuk menjalankan hidup saya pada saat itu. Dan kalau boleh bertanya, kenapa kamu melakukan hal-hal yang jahat itu, yang tadinya tawuran, narkoba, pasti, saya percaya karena ada di dalam kehidupan kamu ya, yang namanya kepahitan, pasti ada ya? Ya, itu adalah kepahitan yang mendalam menurut saya, karena saya tidak mendapatkan kasih sayang seorang keluarga di situ. Wah, luar biasa itu yang membuat kita, memang saya tahu karena masalah, kenapa masalah itu, kenapa kita pakai narkoba, kenapa kita melakukan kejahatan, karena ada salah satunya akar yang membuat kita bisa terjerumus di dalam dosa. Ya, lanjutkan kembali kesaksiannya. Namun, pada saat itu saya melihat suatu hal Tuhan mengasihi saya, di mana Tuhan menegur, Tuhan mengajar saya. Di mana partner kerja-kerja sama saya, yang bersama-sama saya untuk menjual narkoba, dia ketangkep. Dan itu barang baru datang, dia ketangkep. Dan saya, puji Tuhan, bukan saya yang ketangkep. Tuhan menegur saya dengan dia yang ketangkep. Dia ketangkep, dan saya kabur. Saya kabur dengan semua yang bersama saya. Dengan, ya kalau dibilang lah cewek-cewekan gak jelas. Yang bersama sama saya, saya kabur. Dan singkat cerita lamanya, saya mulai merasa, saya dijauhin temen. Dan saya juga putus koneksi sama bos saya yang kasih saya barang, yang ada di penjara. Saya putus koneksi, saya mulai merasakan suatu hal terpurukan, saya hampi ngamen, hampi saya tidur di jalanan, tidur di base camp-base camp temen, di kontakan-kontakan temen, yang tadinya temen-temen datang kepada saya, yang tadinya temen-temen minta ke saya, minta barang lah, nongkrong sama saya. Dan saya mulai belajar, bahwa temen-temen jalanan, temen itu cuma temen palsu, yang cuma mau ada apanya, ada apanya doang ke saya. Bukan apa adanya, namun ada apanya doang ke saya. Dan saya merasa di saat saya jatuh, mereka menjauhkan saya, bahkan mereka menjauhkan saya, seolah-olah saya ini cepu. Cepu itu ibarat kita tukang lapor ke polisi. Jadi sangkannya temen saya ketangkap, gara-gara saya yang ngasih tahu. Akhirnya saya mulai keterpurukan, namun saya melihat kebaikan Tuhan di situ. Dimana kakak saya, seorang yang melayani Tuhan, dia mengasihi saya tanpa syarat, sehingga dia, walaupun saya begitu, dia masih mendegur saya, masih nanya kabar saya, masih membeli saya makan, walaupun lewat gojek, karena saya belajar di situ. Kakak saya kalau ketemu saya, pasti lulu, ujung-ujungnya dia mulai, ngasih uang, ngasih itu ini, ujung-ujungnya saya berhubungan lagi. Saya melihat kebaikan Tuhan, sampai sikit cerita kakak saya bertanya kepada saya. Dia nanya, apakah saya mau begitu-gitu aja? Saya jawab enggak, saya mau berubah, saya mau begini, benar-benar saya merasa terpuruk. Kakak saya menawarkan untuk, ayo kakak, saya manggilnya Cece. Cece punya rumah pemulihan, bukan rumah pemulihan sih bilangnya, rumah penampungan anak. Di situ saya ngomelin kakak saya, rumah penampungan kan begini, rumah rehabilitas, saya pernah masuk mantis sosial, saya pernah gini, cuma janji bui Cece gini-gini. Saya sering berdebat, sering berdebat, sampai saya setiap chat kakak saya di WA, dia cuma bilang lagi enggak mau berdebat. Sampai sikit cerita saya benar-benar, saya merasa dorongan Tuhan, ah saya berserah. Yaudah lah, saya enggak mengenal Tuhan pada saat itu. Saya menangis, saya enggak menyebut Tuhan, saya enggak menyebut Allah, saya cuma menangis, saya pengen berubah. Akhirnya saya mau menurutin kata kakak saya, supaya saya benar berubah, dan terutama supaya keluarga saya menerima saya. Setelah itu, kakak saya mulai mengatur jadwal pertemuan. Udah bertemu, ketemu saya di travel, dan saya kaget sama kakak saya. Ini mau kemana Ceh? Kakak saya bertanya, udah ikut aja. Saya tidak sadar, saya naik travel, naik itu arah ke Bandung. Saya berangkat, dari berangkat sampai nyampe itu saya tidur, tau-tau udah nyampe aja di Bandung. Pas naik grab, di mana naik grab, kaki saya itu bengkak. Kaki saya bengkak, enggak gara kena paku atau apa. Bengkak besar. Saya masih ingat itu. Dan pas sampai lupa pembelian pun, saya bertanya, yang mana rumahnya? Jangan kasih tahu. Saya sudah berpikir, saya sudah siap badan. Saya turun dari mobil, saya sudah siap badan. Karena saya tahu, rehabilitas adalah hukum perimbang, enggak ada hukum Tuhan. Akhirnya pas saya masuk, saya melihat Tuhan kembali mengasihi saya. Di mana apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Akhirnya saya melihat, wah Tuhan rencananya dasyat gitu. Tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Tuhan sengaja untuk melakukan hal itu, dan saya menyimak, Tuhan sengaja melakukan hal itu untuk membuat saya membangun iman dan tegudun yang berdasarkan dari dia. Untuk saya lebih baik berkembang lagi, untuk saya merasakan, inilah awal dari kebaikanku kepadamu. Tapi ketika kamu waktu itu hidup di duniawi, kamu melakukan yang namanya jual narkoba, pakai narkoba, kesenangannya pasti enak ya, yang kamu rasakan waktu itu. Kenikmatan enak. Pasti luar biasa kenikmatannya. Contohnya lebih gampang cari duit ya, kalau jual narkoba, gampang. Yang namanya hidup gampang sebenarnya, tapi yang namanya duit setan ya dimakan jin ya. Tidak akan bisa menjadi berkat gitu. Tapi, waktu ketika kamu, contohnya saat ini, kamu udah berapa lama di rumah pemulihan Vitor Terbandung? Saya 8 bulan jalan ke 9 bulan. Perubahan-perubahan apa yang kamu dapat ketika kamu berada di rumah pemulihan sampai saat ini? Pertama yang saya ingat, saya mendapat 3 hal yang menurut saya itu terbaik. Saya mendapat pertama, terlepas dari ikatan narkoba, rokok lah, apapun itu. Saya tidak pernah memikirkannya. Tidak ada hasrat lagi gitu. Benar-benar kelepas, gak ngasain sakaunya. Tidak merasakan itu. Dan kedua, saya belajar disiplin di dalam Victory Outreach, dimana saya yang tadi gak pernah beresin ranjang sendiri. Tidak pernah mencuci baju, tidak pernah mau mengejain tugas untuk bersih-bersih, untuk masak-masak, atau apapun itu. Dan yang ketiga, yang saya paling bersyukur, saya bisa berdoa. Saya bisa menyembah Tuhan, dan saya bisa melayani Tuhan. Nah saat ini, ketika kamu berada di rumah pemulihan, ada gak dampak yang kamu terima di dalam diri sendiri, atau di dalam keluarga? Dampak yang paling saya ini, yang saya syukuri di saat saya, saya baru sebulan. Saya baru sebulan pada saat itu, sebulan pertama, saya belum serius. Namun Tuhan menunjukkan dampak yang, apa menunjukkan kasihnya. Dimana keluarga saya hubungannya dipulihkan. Dimana yang tadinya, saya sama kakak saya itu, musuhan sama kakak saya yang pertama. Pas saya bulan pertama, kakak saya yang pertama datang tiba-tiba. Dan tidak ngebahas kesalahan saya, yang biasanya kakak saya yang pertama selalu bertanya-tanya, kamu kenapa sih begitu? Kenapa sih begitu? Dia datang dengan gampang, dia mengatakan, udah yang udah, udah yang dahulu-dahulu. Sekarang ini udah fokusnya ke depan. Saya kaget banget itu, kakak saya bisa berubah kayak gitu. Dan saya melihat, bahwa Tuhan menunjukkan, apa yang tidak pernah saya pikirkan. Dan saya ingin membagikan, satu yang saya pegang, firman dimana, sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya mengikuti Tuhan, cuman baru-baru sebulan saya mengikuti, tapi saya sudah melihat, damai sejahtera dan kebahagiaan yang saya dapat. Walaupun tidak wah, karena saya, dan itu prinsip saya, bahagia itu gak perlu yang, wah cukup sederhana, apa ada yang penting bisa buat diri saya bahagia. Ketika kamu di rumah pemulihan, banyak apa namanya, di sana itu, apa teman-teman kamu, apa saling mendukung, atau gimana ketika kamu di rumah pemulihan, apa yang kamu hadapi di sana? Saya, pertama saya, melihat sih banyak berbanyakan, macam cara gitu Tuhan menyadarkan saya, melalui pergesekan, dan teman-teman yang mengingatkan, melalui pemimpin-pemimpin, yang selalu menegur saya, yang selalu membina saya, dan saya mendapatkan sosok ayah, di dalam, firma pemulihan Victoria Outreach, dimana saya punya pemimpin, disitu dia mengasihi saya, dengan mendengarkan kalau kesalahan saya, membagikan apa yang harus dia bagikan, mengucapkan kata-kata yang bermotivasi, dimana dia juga mengajarkan saya, untuk lakukan ini loh, ini gak berguna, dan ini yang berguna, dan itu saya sangat bersyukur, Tuhan memakai cara apapun, untuk membuat saya dewasa di dalamnya. Wah luar biasa, tapi saat ini kamu udah 8 bulan, pasti di dalam 8 bulan ini, ada pergumulan, akan ada yang namanya, untuk rencana ke depan, apa gitu. Pergumulan pasti ada ya, setiap manusia ya, dan saya bersyukur gitu ya, pergumulan itu terjadi, dimana saya, diajar untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa, dimana saat saya pergumulin, keluarga saya, mungkin kalau terdiri dari ibu, bapak, bapak saya di Kalagi di Bandung, dia di Bandung ini, dekat juga dengan rumah pemulihan, dan itu pemulihan keluarga terjadi, dimana hubungan saya dengan papa saya, dengan keluarga papa saya, udah dipulihkan, entah dia saya berantem, mama saya juga udah dipulihkan, mama saya mau menerima saya, kakak-kakak saya menerima saya, walaupun om dan tante, dan sebagainya, masih belum menerima, namun saya percaya, segala sesuatu ada saatnya Tuhan, ada masanya Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Iya, kayak gimana permantuan berkata, dimana satu orang bertobat, maka sis rumah akan diselamatkan, kita akan percaya saat ini, Tuhan izinkan, Tuhan membawa kamu, Jason untuk masuk ke rumah pemulihan, yang namanya untuk kamu bisa mengenal, pribadi kamu, mengenal siapa kamu, ya kalau kita lihat, kalau kamu sadar, pasti kalau kamu pikir-pikir, wah saya tadinya seperti ini, tidak mungkin kayaknya bisa berubah, kalau orang dunia melihat, wah dia udah sampah, dia hidupnya udah seperti ini, saya percaya pasti akan banyak pikiran, ketika kita mengikuti pikiran kita, kita tidak bisa akan berkembang, ya luar biasa saat ini, kalau saya lihat sih, dari perkembangan Jason, dia luar biasa, dengan perubahannya, yang tadinya dia tidak ada bisa berdoa, tapi di rumah pemulihan, diajarkan yang namanya berdoa, yang namanya menyembah, yang namanya baca kebenaran permantuan, yang pertama dia yang diajarkan, kita ajarkan adalah, tentang karakter terlebih dahulu, mental bagaimana mental, karena ketika di luar mengikuti kiranya, dengan mentalnya adalah bagaimana, gitu keras, tapi ketika masuk di rumah pemulihan, disitu yang kita ajarkan, yang namanya, ya karakter terlebih dahulu, menguatkan mental, bagaimana menjadi seorang diri, yang percaya diri, dan itu yang terjadi, di dalam kehidupan Jason, kalau saya melihat dari kehidupan Jason, banyak yang luar biasa, bisa cicinya datang, bisa datang untuk berubah, ada spot dia, yang itu salah satu adalah, pekerjaan Tuhan, karena kita tahu, ketika kita bertobat, ketika Jason datang kepada Tuhan, maka seperti permantuan berkata, di dalam Roma, dalam Roma 8, ayat 28, kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan, bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil, seperti ayat ini adalah, salah satunya buat Jason, bagaimana Jason itu, Tuhan mengasihi dia, ketika dia datang, ketika dia mau, untuk datang kepada Tuhan, disitu Tuhan bekerja, di dalam kehidupan Jason, saat ini adalah, ini adalah dasar dari Jason, yang tadinya mentalnya di luar bagaimana, yang karakternya di luar bagaimana, tapi ketika datang ke rumah pemulihan, disitu diubahkan karakter, dengan kemauan dia sendiri, dia mau berubah, karena ada niat, karena saya percaya, Jason mau ke rumah pemulihan, karena dia ingin melihat, masa depan, dia lebih baik lagi, dan saya percaya, itu akan terjadi, di dalam kehidupan Jason, dan kesaksian dia, yang begitu luar biasa, saya percaya, melalui kesaksian dia, banyak sahabat-sahabat mestri, luar sana diberkati, dan kalau kita lihat, umur Jason saat ini, umur berapa Jason? 17 tahun, umurnya masih 17 tahun, waduh dia, dengan di umur yang muda gini, sudah melakukan yang namanya, kejahatan, kalau dia tidak bertobat, kita tidak tahu, yang tadinya, untuk depannya bagaimana, waduh, tidak tahu jahatnya bagaimana, tetapi, ya itulah, Tuhan pakai cara, untuk menangkap Jason, untuk dia saat ini, untuk dibentuk, untuk mau dia namanya, hidup dia diserahkan kepada Tuhan, dan saya percaya, saat ini Jason di umur yang, masih 17 tahun, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, saya percaya dia kan Tuhan, pakai dia yang luar biasa, contohnya, walaupun orang tadi, menganggap dia tidak bisa berubah, contohnya dibilang sampah, hancur, berantakan, tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil, itu akan terjadi, di dalam kehidupan Jason, dan saya percaya juga, saat ini Jason berada di rumah pemulihan, apa yang Jason, yang namanya, syukurin disana, apakah Jason bersyukur, berada di rumah pemulihan saat ini, yang saya sangat bersyukur, pertama banget, sangat bersyukur, saya bisa merasakan pemulihan benar, kata Bang Henda tadi, dia bisa pemulihan karakter, pola pikir saya, cara tingkah laku saya, cara bicara saya, yang dulunya benar-benar sembrono, sekarang benar-benar diajak, untuk benar-benar sopan, benar-benar baik, dan itu satu hal yang terkesan, bagi hidup saya, yang terutama, yang paling terkesan dari hidup saya, saya melihat, Bang Henda, pastor saya, home director saya, yang dulunya adalah, pecandu narkoba, dulunya adalah, seorang yang benar-benar, ya bohat lah, kalau kata orang Cina, udah benar-benar orang-orang begitu lah, bisa diubahkan Tuhan, untuk melayani, bisa menjadi, suatu hal dampak penting, bagi Bandung ini, bagi Indonesia ini, untuk mau menjangkau, jiwa-jiwa muda, menjangkau pecandu narkoba, bahkan kalau kita lihat, di tempat-tempat lain, mana ada sih, yang mau menjangkau, pecandu narkoba, namun di Victoria Ortiz, saya mendapatkan itu, saya dilempakan visi, untuk mau menjangkau, jiwa-jiwa seperti saya, jiwa-jiwa muda, untuk seperti saya, dan saya mengundang, untuk sahabat maestro, yang mengalami, apa yang saya alami, bisa langsung saja, di dalam masuk kemampuan, dan saya percaya, akan merasakan jamahan, pemulihan, yang secara biasa, yang besar dari Tuhan, luar biasa, makanya di dalam kehidupan ini, penting yang namanya, kita mengandalkan Tuhan, di dalam kehidupan kita, karena ada perubatan berkata, diberkatilah orang, yang mengandalkan Tuhan, tapi terkuturlah orang, yang mengandalkan kekuatan sendiri, seringkali kita manusia adalah, mengandalkan kita kekuatan sendiri, kita berkata, saya hebat, saya bisa, tanpa Tuhan saya bisa, saya pernah hal itu, pernah saya alami, ketika saya di dalam, saya sama seperti Jason dulu, saya dulu juga, yang namanya, hidupnya perantakan, yang menipu keluarga, pakai narkoba, kriminal, itu hancur, kalau saya, kalau saya pikir, kalau saya lihat, ke belakang lagi, saya sebenarnya, saya berpikir, saya tidak bisa berubah, tapi, yaitulah kebaikan Tuhan, yang luar biasa, Tuhan bisa, bisa ubahkan hidup saya, ketika saya mau membuka hati, ya tadinya, saya berpikir, masa depan saya tidak ada, tapi, inilah, karena saya tahu, rancangan Tuhan adalah, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan, damai sejahtera, dan saya bersyukur, waktu itu saya masuk penjara, disitu saya belajar banyak, oh ternyata begini di penjara, oh ternyata begini, saya berpikir, disitu luar biasa, Tuhan waktu itu, saya ketika saya, benar-benar, waktu itu menerima Tuhan Yesus, bertobat di penjara, ada salah satu firman, yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya itu, dikatakan di dalam Matthew 6, ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka segala akan ditambahkan, saat ini juga itu yang, selalu yang ingin, saya imankan di dalam setiap kehidupan saya, sampai saat ini, saya bisa melayani di rumah pemulihan, yang tadinya saya menjalani namanya, hidup ini adalah penuh dengan proses, ya penuh, tidak ada yang instan, ketika di dalam pertobatan itu, ketika kita datang, bertobat kepada Tuhan, tidak segampang yang kita pikirkan, kita langsung hidupnya baik, tidak, tapi ada gelombang-gelombang kehidupan, yang kita hadapi di sana, dan itulah di dalam rumah pemulihan, kami fitur-fitur Bandung, disitulah banyak yang namanya, proses itu yang kita hadapi, yang tadinya, saya tadinya tidak bisa berdoa, saya bisa berdoa dajarkan, saya tadinya tidak bisa menyembah Tuhan, saya bisa menyembah Tuhan, yang tadinya saya tidak bisa tahu musik, saya bisa belajar musik, yaitulah bagaimana Tuhan, ketika kita mau datang disitu, Tuhan akan bekerja, untuk setiap kebaikan kita, karena kita percaya di dalam, firman Tuhan berkata, ketika kita mau mengikuti Tuhan, seperti di firman Tuhan, di dalam pengkutbah dikatakan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, ketika kita mau benar, mau hidup di dalam Tuhan, maka akan indah segalanya, maka berkat Tuhan juga akan tercura, akan mengalir, ketika kita mau datang kepada Tuhan, dan saya dulu hampir berapa tahun, saya jatuh dalam dosi, yang di dalam kegelapan, tapi Tuhan angkat saya dalam kegelapan, karena saya tahu bahwa saat ini adalah, bahwa harta karun yang, harta karun, Tuhan angkat, Tuhan ambil dari, dari kegelapan salah satu harta karun, kalau saya, seperti saya bilang tadi, saya tidak, saya kalau saya pikir-pikir sekarang, saya tidak, tidak pantas sebenarnya, saya tidak layak, saya berpikir, wah, kok saya bisa berubah, gitu saya berpikir, tapi hal itu juga terjadi, dalam kehidupan Jason, dia bisa berubah luar biasanya, dan saya percaya, dalam hidup dia saat ini, dia akan Tuhan pakai, dia luar biasanya menjadi, menjadi saksi banyak, karena kita tahu saat ini adalah, narkoba begitu jahat di mana-mana, begitu jahat narkoba di mana-mana saat ini, dan saya juga mengajak, saudara sahabat Besto saat ini, kita harus yang namanya, membangun yang namanya, hubungan keluarga itu, kita harus membangun hubungan keluarga itu dengan baik, kenapa bisa seseorang itu pakai narkoba, pasti karena bisa, karena hubungan keluarga, pasti karena ada masalah, itu yang membuat, kenapa dia melakukan kejahatan, karena ada sebab, akibat itu yang membuat, makanya kita lebih mendekatkan, selalu kepada Tuhan, dan pada malam hari ini, itu kesaksian yang luar biasa dari Jason, dan saya percaya, saya mengucap syukur, saya juga mengucap syukur, melalui kehidupan saya, yang begitu luar biasa Tuhan, mengubahkan saya, saya mengucap syukur, seperti pernah saya bersaksi, saya bilang, saya mengucap syukur, saya masuk penjara, orang ketawain saya, wah biarin aja, masa bodoh saya berpikir seperti itu, tapi kenapa saya mengucap syukur, saya masuk penjara, karena saya tahu bagaimana di penjara itu, ketika kita masuk penjara, bukannya berubah, tapi lebih jahat di penjara itu, di pikir saya, disitu bisa melakukan namanya kejahatan, disitu bisa melakukan yang namanya, kejahatan, bukannya kita mau, tapi bukan semua, tapi sebagian ada, tapi ketika saya, mau mengucap syukur, dengan apa yang Tuhan selalu, di dalam kehidupan saya, karena saya tahu, Tuhan izinkan itu semua terjadi, di dalam kehidupan Jason, untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan izinkan semua, terjadi di dalam kehidupan saya, untuk mendatangkan kebaikan, untuk saya bisa belajar, dari masa lalu saya, dan saya percaya, pada malam hari ini, melalui kesaksian Jason, kesaksian, atau kebenaran, perluman Tuhan yang sebagikan, karena di perluman Tuhan berkatakan, ia membuat, akan indah pada waktunya, tapi saat inilah, kita bagaimana kita, yang namanya, kita cari kerajaan Allah, dan kebenarannya, maka semua akan ditembahkan, dalam kehidupan kita, saya percaya, di dalam Matthew 6, ayat 33, dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, dan kebenarannya, maka semuanya akan ditembahkan, kita percaya bahwa, Tuhan yang mempunyai, isi segala bumi ini, ketika kita mau hidup benar, di hadapan Tuhan, saya percaya, Tuhan akan, akan cukupkan, akan sediakan, apa yang kita butuhkan, tapi kita manusia, seringkali khawatir, seringkali kita manusia, hanya ingin melihat, mujizat yang nyata, di depan mata kita, tapi kita kadang tidak bersyukur, karena kita tahu, banyak pekerjaan Tuhan, yang luar biasa, yang kita tidak, kita lihat, di dalam kehidupan kita, saya percaya, semoga menjadi berkat, setiap kesaksian, dari Jason, dari kesaksian saya pribadi, saya saat ini, saya melayani, di rumah pemulihan, Vitor Otuk Bandung, saya sebagai staff di sana, saya di sana, untuk selalu bisa, membantu teman-teman, yang hidupnya sama seperti saya, untuk bersaksi kepada mereka, karena saya ingin mereka juga, ingin dipulihkan, ingin menjadi pelayan Tuhan, dan itu yang luar biasa, kita di sana, saling menopang, saling membangun, sama satu lain, di rumah pemulihan, dan pada malam hari ini juga, saya ingin mengundang, sahabat mestro, jika besok tidak ada kegiatan, untuk bisa hadir, dalam ibadah Vitor Otuk Bandung, pada hari Minggu, jam 10 pagi, di Jalan Pungkur, nomor 216 B, lantai 2, jika saudara, membutuhkan informasi lebih lagi, coba menghubungi nomor telepon, 0821-1515-9758, sekali lagi saya ulangi, 0821-1515-9758, dan kami juga, mempunyai rumah pemulihan, bagi mereka yang mengalami, keterikatan narkoba, kenakalan remaja, kriminal, dan rumah pemulihan, kami juga gratis, tidak dipungut biaya, jika saudara, ingin membutuhkan informasi lebih lagi, bisa menghubungi, ke nomor, 0812-8223-6907, saya ulangi sekali lagi, 0812-8223-6907, dan kami juga, bersedia untuk mengadakan, edukasi seminar, tentang, bahayanya narkoba, dan efek-efeknya, dan edukasi seminar narkoba juga, kami gratis, tidak dipungut biaya, dan jika saudara, ada sekolah, atau kampus, komunitas, dan lain-lain, yang membutuhkan, tentang seminar narkoba, dapat menghubungi, di nomor, 0812-8223-6907, saya ulangi sekali, 0812-8223-6907, terima kasih, atas waktu dan kesempatan, sahabat mestros, yang mendengarkan, pada malam hari ini, semoga Tuhan memberkati, saudara dimanapun berada, terima kasih, Tuhan memberkati, Anda baru saja, mendengarkan program, Blok Airtime, bersama Gereja Victory Outreach, dalam acara, Treasure Out of Darkness, bagi Anda, yang membutuhkan, dukungan doa, dan konseling, dapat menghubungi, 0821-1515-9758, terima kasih, atas kebersamaan Anda, Tuhan Yesus memberkati.